Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah filsafat ketuhanan. Jadi kalau kita bahas tentang filsafat secara umum, filsafat itu kan ilmu yang mengedepankan akal, logika. Nah, disini ditambahi filsafat ketuhanan maksudnya adalah mengetahui keberadaan Tuhan ke Allah disini dalam hal ini itu menggunakan akal, itu maksudnya. Bagaimana kita sebagai orang Islam, makin yakin Allah itu ada, makin yakin bahwa sesungguhnya Allah itu adalah pencipta kita semua, pengatur kita semua, pemelihara kita semua, menggunakan akal, logika kita. Kita merenungkan secara akal kita, keilmuan kita, sehingga kita semakin yakin bahwa Allah lah pencipta alam semesta ini. Nah, awalnya ilmu filsafat itu kan ilmu yang dianggap sebagai induknya semua ilmu pengetahuan. Filsafat itu kan ditemukan oleh Newton. Jadi, yang menamakan ilmu filsafat itu adalah Newton. Jadi, ahli filsafat nomor satu di dunia itu, pertama, itu adalah Newton. Jadi, yang mengembangkan itu. Newton itu kan lahir sebelum Nabi Muhammad lahir, artinya adalah ini sekali, lama sekali, ilmu filsafat itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus. Sebelum Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu sudah ada ilmu filsafat. Kemudian, dikembangkan ilmu filsafat itu oleh muridnya yang bernama Sokrates. Nah, ini Sokrates yang mengembangkan ilmu filsafat luar biasa. Ini masih zaman sebelum Nabi Muhammad lahir ya, Sokrates lahir ini juga. Maka Sokrates menamakan ilmu filsafat itu sebagai mother of science. Induknya segala macam ilmu. Mother of science. Induknya semua ilmu pengetahuan. Kemudian, Sokrates itu membagi menjadi dua ilmu pengetahuan itu. Ada yang namanya natural science dan social science. Ilmu alam dan ilmu sosial. Dua itu pembagiannya. Kemudian, Sokrates dilanjutkan oleh para filsuf-filsuf murid-muridnya Sokrates. Banyak sekali. Seperti Aristoteles. Ada filsafat. Ada seperti teori, teori apa, konvergens, William Strain. William Strain itu murid-murid dari Sokrates. Kemudian mengembangkan Aristoteles itu juga, ilmu filsafat itu bukan hanya dua ilmu itu. Bukan hanya natural science sama social science. Tapi berkembang lagi menjadi ada ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu matematika. Itu menginduk kepada yang natural science. Nanti ada ilmu bumi, geografi, ilmu perbintangan, ilmu ekonomi, ilmu hukum, politik. Itu menginduk kepada social science, ilmu sosial. Itu berkembang-berkembang ilmu. Nah kemudian, begitu waktu Nabi Muhammad diutus oleh Allah, Al-Quran diturunkan. Itu kan filsafat lagi naik daun. Langsung mereka menganggap, ilmu agama ini masuk kemana? Ini ilmu baru ini ya. Agama ini kan baru ada. Seakan-akan agama Islam itu adalah cabang ilmu baru. Masuk kemana? Ke natural science? Ilmu alam atau ilmu sosial? Agama. Maka lahirlah filsuf-filsuf Islam yang mensinkronkan keilmuan ini. Jadi, katakan bahwa agama ini ya nggak masuk ke ilmu alam, nggak masuk ke ilmu sosial. Dia adalah ilmu tersendiri. Ada ajarannya sendiri. Maka bertentanganlah filsuf-filsuf Barak dengan filsuf-filsuf Islam waktu itu. Muncullah filsuf-filsuf Islam yang meluruskan masalah ilmu agama itu. Kenapa? Kalau ilmu agama ini masuk ke bagian filsafat, bahaya. Kenapa? Karena filsafat itu kan menggunakan akal. Sesuatu yang tidak masuk akal. Itu tidak dipercaya. Kalau orang Islam ngomong, alam ini diciptakan oleh Allah. Apa buktinya secara akal? Nah, nggak bisa. Maka, ahli-ahli filsafat itu nganggap, nggak ada ilmu agama itu salah. Kok bisa? Makanya bagaimana para filsuf Islam itu mendekatkan ini? Bisa kok. Alam itu bisa dibuktikan secara akal kok. Bahwa Allah yang menciptakan bisa dibuktikan. Maka lahirlah filsuf-filsuf Islam itu bagus-bagus. Seperti Al-Farabi, Al-Ghudali, Ibn Sina, Butaimiyah. Itu ada filsuf-filsuf Islam. Aslinya dalam Islam itu nggak suka dengan ilmu filsafat. Islam itu sebenarnya cukup Al-Quran saja lah. Nggak usah pakai ilmu filsafat. Karena filsafat itu banyak bertentangan dengan ajaran Islam akhirnya. Karena semuanya harus dilogikakan. Dia nggak masuk logika. Nggak percaya dia. Di Al-Quran dikabarkan ada surga, ada neraka. Nggak masuk akal menurut filsafat itu. Makanya orang-orang filsafat itu rata-rata agamanya adalah Eh nggak beragama. Ateis. Ateis itu artinya tak bertuhan. Makanya seperti Newton, Sokrates, Aristoteles. Itu adalah orang-orang ateis semua itu. Orang-orang yang nggak kenal agama. Karena menolak agama. Makanya ahli-ahli filsafat itu menolak agama zaman dulu. Makanya filsafat Islam inilah yang meluruskan. Itu filsafat. Jadi kita paham bahwa filsafat ketuhanan ini dalam rangka meluruskan kesalahan-kesalahan ahli-ahli filsafat barat. Yang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan akal, ya harus ditolak. Padahal Islam punya dalil lain, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau dalam Al-Quran, walaupun nggak masuk akal, ya harus diterima. Kalau orang-orang filsafat itu nggak mau. Harus, harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, ya ditolak. Surga neraka sampai hari ini nggak masuk akal bagi dia. Kematian, hari kebangkitan, alam kubur, ada hari pembalasan. Itu nggak percaya mereka. Nah itu kemudian muncullah pemikiran-pemikiran waktu itu, ya orang-orang filsafat itu pemikiran pencarian Tuhan. Karena dia sebenarnya gersang hatinya itu. Nggak mungkin lah yang kita ini tiba-tiba ada. Pasti ada lah yang menciptakan. Nah gitu orang-orang filsafat itu gersang juga pikirannya. Maka dia nyari-nyari teori tentang ketuhanan. Maka muncullah teori yang pertama dulu animisme. Animisme itu adalah percaya kepada roh-roh halus. Jadi zaman dulu nenek moyang kita itu animisme kebanyakan. Percayanya. Percaya sama roh-roh halus. Ngikuti apa bisikan, mimpi, atau ilham katanya. Bisikan dari roh halus dia ikuti. Suruh semedi. Bertapa menyembunyi di gua berbulan-bulan. Karena ada bisikan-bisikan roh halus. Kemudian muncul lagi aliran dinamisme. Kalau dinamisme itu percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan. Benda-benda bisa yang besar bisa yang kecil. Seperti gunung. Gunung ini memiliki kekuatan. Maka harus disembah gunung itu. Laut memiliki kekuatan. Maka harus dikasih sesajen laut itu. Biar nggak marah pada kita. Nggak jadi banjir, nggak tsunami. Kasih sesajen laut. Larungnya kepala kebok apa-apa dulu kan. Kotong kepala kebok dilempar ke laut. Itu sesajen untuk laut. Termasuk batu-batu besar disembahnya. Kemudian Benda-benda yang keramat. Seperti keris disembah, diikuti, dituruti. Dimandikan setiap Jumat Keliwon. Keris-keris itu. Itu namanya aliran dinamisme. Percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatannya. Kemudian berkembang lagi. Ada aliran politeisme. Poli itu percaya banyak Tuhan. Tuhan itu banyak. Bahkan Tuhan itu beranak. Tuhan punya kerajaan, punya istri, dan punya anak-anak. Anak-anaknya juga pada jadi Tuhan semua. Jadi Tuhannya banyak. Poli namanya, politeisme. Sebutannya bisa jadi dewa. Itu yang masih dianud juga sampai hari ini oleh sebagian orang. Percaya dengan dewa-dewa itu. Ada yang perempuan. Tuhannya namanya Dewi. Tuhannya macam-macam. Ada Tuhan memelihara alam. Namanya Brahma. Tuhan yang pengurus saksiwa. Tuhan pemelihara Wisnu. Ada Tuhan perempuan yang suka jaga pertanian. Namanya Dewi Sri. Ada Tuhan yang mengurusi keberuntungan seseorang. Seseorang namanya Dewi Fortuna. Gitu kan. Dewi Fortuna itu masih dipakai. Namanya aliran ini politisme. Nah, begitu Islam masuk. Islam nggak mengenal itu animisme, dinamisme, dan politisme. Maka ajaran Islam itu adalah monoteisme. Monoteisme murni. Mono itu artinya adalah satu. Monoteisme artinya hanya percaya kepada satu Tuhan. Yaitu Allah SWT. Maka ajaran Islam dikenal sebagai ajaran monoteisme murni. Yang lainnya semu. Ngomongnya Tuhannya satu. Tapi ternyata banyak. Ada ajaran Trinitas. Digas dalam satu misalnya. Tuhan Bapak, Tuhan Anak. Dan sebagainya. Ajaran yang lain ada. Tuhan-Tuhan yang lain. Mana yang satu. Benar-benar satu Tuhannya. Hanya ada di Islam. Itulah. Ajaran Islam dinamakan sebagai ajaran monoteisme murni. Ini materi kita. Sebenarnya larinya ke sana. Tidak membahas lagi keimanan dan ketakuan yang sudah dibahas di kelompok lain. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.